Saya izin Solai Metros, sekiranya dua poin di atas tidak bisa terlaksana. DPRD Kota Kendari mengelar rapat dengar pendapat atau RDP terkait penutupan jalan warga oleh pihak toko modern yang terletak di Kejabatan Kambu. Dalam rapat dengar pendapat ini, perwakilan pihak toko modern yang hadir tidak dapat menunjukkan atas hak kepemilikan lahan. Untuk itu, DPRD Kota Kendari mengeluarkan rekomendasi agar pihak toko membongkar sendiri tembok yang menutupi jalan dalam waktu 2x24 jam. Mencapai hak, mencapai keinginannya. Namun, yang kita sayangkan keinginannya itu bukan takai karena ada hak. Sangat luar biasa karena mereka hanya berpedorong pada keputusan yang diambil di pertidangan di mana ahli waris menjual tanah yang sebelumnya sudah disepakati oleh orang tuanya untuk menjadi jalan. Ada pernyataan sukses yang saya katakan dilakukan oleh kuasa hukum atau perwakil BPN bahwa yang dimaksud itu tidak termasuk itu karena dia bukan jalan. Tetapi kalau lihat pernyataan dari BPN, ternyata jalan itu memang dalam hemat saya sekarang ini. Apabila diindahkan rekomendasi itu, maka DPRD akan meminta polisi Pamung Praja untuk pemongkaran jalan tersebut. Herianto melaporkan dari Kendari.